Satrio Satrio itu jiwa Satria Jiwa Satria itu adalah Tulus Tulus itu dasarnya apa mas? Kasih Balik ini Piningit Piningit itu dasarnya kata apa? Pingit Pingit itu adalah tersembunyi Dampak yang terjadi adalah External masuk ke internal Maksud tau maksudnya Dari luar masuk ke dalam Akhirnya apa? Kita harusnya manembah Dianggap cembah Satrio Piningit Pamungkas itu Berasal dari gabungan Trah Pajajaran Majapahit Mataram Serta beliau itu Pemegang Wahyu Jati Pemegang Wahyu Jati Nusantara Dan ciri-ciri beliau Serah gaib itu bagaimana? Wahyu Saya kembalikan pada Wahyu Wahyu itu adalah manifestasi Dari sifat-sifat yang Kemalakata Tan sifat Ilahi Atau ketuhanan Sifat ketuhanan itu apa Kasih Pembimbing Pengayong Penentran Penentran Penjaga Pemelihara Wahyu itu terdiri beberapa macam Yang namanya satu adalah Wahyu Purbo Kenapa dikatakan Wahyu Purbo? Wahyu yang bisa memberikan Kepeneraman Kebahagiaan Kedamian Kedua Wahyu Sejati Wahyu sejati itu adalah Sifatnya memberikan Sebuah Kesejatian Suatu kebenaran Yang ilahi Bahwa Segala sesuatunya Tidak bersifat ganda Kebenaran ilahi itu Tidak bersifat ganda Karena di saat ini adalah Kebenaran Saling menjadi Suatu Perdebatan Mencari kebenaran Namun tidak menemukan Sisi yang sejati Nah Wahyu sejati itu Tidak bersifat Dibuat-buat Dan tidak mengadakan Namun sifatnya Real Nyata Dan bisa Dirasional Bisa dilogikakan Bukan sesuatu yang Semuh Itu yang namanya Wahyu sejati Pertama Wahyu purbo itu Kebahagiaan Wahyu sejati adalah Sejati itu yang Sebenarnya Atau sesungguhnya Ketiga adalah Wahyu murti Wahyu murti adalah Sifatnya Kesatuan Bahwa Segala Segala Apa namanya Partikel-partikel Manusia Hewan Tumbuhan Semut Kecoa Cacing Bunung Bintang Bulan Matahari itu Adalah suatu Kesatuan Yang harusnya Bisa berselaras Namun Apa yang terjadi Sekarang Selaras Tidak Untuk menyalaraskan Apa yang kita gunakan Positive thinking Inner beauty Self-control Empower Kekuatan Raga Karena Kenapa Dibilang Raga Ini Sampai 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 Karena Adalah Wadah Makanya Saya bilang Mukso Ini Paling Yang Tingkat Kesempurnaan Raga Itu Paling Sulit Kita Menyempurnakan Pikiran Lagi Dampak Kita Menyempurnakan Hati Lebih Sulit Kita Menyempurnakan Jiwa Tambah Sulit Apalagi Raga Makanya Kamuksan Itu Ngilmu Sangkan Ngil Apalagi Sampai Hati Kalau Hati Hati Mas yang bikin kata Satriwa Peninggita awalnya siapa sih? Jaya Puyo? bukan yang orang kewarsita, kalau yang Jaya Puyo kan Ratu Aldi orang kewarsita ya? Satriwa Satriwa itu jiwa Satria, jiwa Satria itu adalah Tulus Tulus itu dasarnya apa mas? kasih balik ini aku mau menang Peninggit Peninggit itu dasarnya kata apa? adalah pinggit pinggit itu adalah tersembunyi Peninggit tersembunyi dalam kosa kata bahasa tambah in peninggit tanah tambah in berarti peninggit itu tersembunyi misalkan pilih ditambah in berarti pilih terpilih ini 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 bahasa loh ini kan ngerti ini kan ngerti kata berkata 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 beda ini kita kembali pada yang membuat jenis yang gawa kata-kata itu seperti awalnya kan ada orang waris itu kan ngerti Peninggit Peninggit itu bisa dikata arti katakan luas dan secara arti khusus terpinggit yang tersembunyi yang selama ini tidak ditemukan akhirnya menemukan suatu kebenaran yang sejati itu Peninggit secara umum tapi khusus ada juga lah yang tidak diketahui orang itu ratu dalam arti itu ratu adil kan itu yang bikin yang jawa kata-kata beda lagi yang jawa kata tidak menyebutkan satri Peninggit emang ada enggak ada yang menjadi tonggak pertama yang menyebutkan gara-gara ini orang yang hebat dengan sosial media itu kan orang menyebut ratu adil sumbernya dari apa? ya sejati-jati orang-orang yang menyebutkan kan orang kan sejati-jati kan sejati-jati ya kembali dari orang ratu di dalam pewayangan ratu itu syufanya kaya di dalam pewayangan kresno ratu yang dorowati punta dewa ratu yang ngamarto jadi yang namanya ratu itu tidak wanita tidak perempuan segala penguasa itu sifatnya ratu itu bahasa sasakerta ini bahasa Indonesia ini raja raja itu bahasa Indonesia rojo iya 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 namun yang namanya ratu itu bukan sifat wanita atau perempuan tapi sifatnya penguasa adil adil itu adalah sifatnya ya sumerambahimur merata tidak memandang baik ataupun buruk tidak memandang derajat sifatnya yang tengah orang orang yang arak orang yang buri orang yang kuwa orang yang tengah orang yang dua orang yang ngisor penyiimbang wodo joyonyo wodo adil itu loh kita kembalikan kan kenapa orang bebo dengan persepsi ini persepsi itu kan kadang bahaya bingung gitu loh iya kita kembalikan yang membuat kata-kata itu siapa kan unu iya kan iya iya karena dogmatrisasi akhirnya orang terbelunggu dengan dogma iya main meaning meaning kita gak bermain failing kita juga gak berjalan ilmu jawa ilmu kasung nyatan makanya di dalam ilmu jawa orang yang sudah bisa mengalami ilmu kuno atau ilmu jawa itu sifatnya kasung nyatan tidak mengada-ada nah gitu dia lebih merasakan yang namanya kalem kalem itu besok jawa ini santai tenang orang gusak gusuk nampo apa ini pukududi matang kesek orang gaco ego dikedepakan nalar diabeikan oke mas sekarang kan kebanyakan seperti itu ini saya jelaskan masalah gini ya orang yang sudah mempelajari ilmu kuno ilmu kuno ya orang jawa kita sendiri itu pikirannya rasional karena ilmu jawa itu ilmu kasung nyatan tidak mengada-ada malah malah naksional ya iya tidak seperti perspektif orang keterbelakangan keterbelakan keterbelakan yang terjadi itu karena dampak yang terjadi adalah eksternal masuk ke internal maksudnya 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 dari luar masuk ke dalam akhirnya apa kita harusnya menembah dianggap menembah dengan sembah beda lagi kita kembalikan pada itu tadi yang saya tadi bilang tadi menembah bedanya menembah dengan menyembah menembah itu menyatukan diri mas bahwa kita asal-usulnya dari tanah kenapa dibilang tanah menjenikan makan misalkan makan sawi sawi tubuhnya dari apa mas air dan tanah kan dan udara kan dia tumbuh karena pencahayaan akhirnya kita makan mulut mulut kita masuk dalam tubuh kita akan menjadi suatu energi mau nggak mau kita membutuhkan kira-kira kita bisa nggak tanpa tanaman itu kita bisa itu nggak bisa mas otak kita itu harus main mas iya jadi makanya otak kiri itu cenderung pada imajinasi spiritualisme atau non materi otak kanan kita itu cenderung pada faktualitas ilmiah yang segala sesuatunya di sifat materi harus terwujud dengan nyata apa adanya kenyataan seperti itu kan orang yang di belahan katulistiwa bagian selatan dia lebih mendalami spiritualitas iya kan orang yang di katulistiwa bagian utara itu lebih mendalami pada faktualitas nah yang bisa menjadi penyeimbang adalah ketika spiritualitas disatukan dengan faktualitas menjadi suatu kenetraliasisan akhirnya menjadi suatu kesejatian hidup bahwa proton yang sifatnya muatan negatif positif dan elektron muatan negatif ketika 50% disatukan 50% disatukan akan menjadi suatu muatan yang seimbang yang disebut neutron kita di berada di di belahan apa katulistiwa makanya kita tidak lebih walaupun di katulistiwa kita lebih ke condong ke selatan kan itu aku bisa ngomongin ini kemarjannya apa yuk yuk yang saya ketika duduk duduk murni orang jawa maksudnya oke mas eh geser ke pertanyaan dari mas wariono jadi pertanyaannya gini nih eh siapa waduh ini terserah mas nanti kalau dijawab gak apa-apa gak dijawab gak masalah juga siapa nama gaib ratu gaib yang pegang kendali dari delapan elemen jagad dari tanah air udara api bulan bintang matahari dan awad itu yang namanya wahyu wahyu mahkutoromo wahyu mahkutoromo itu yang memegang hastabrata di dalam pribadi wahyu mahkutoromo itu memegang segala delapan penjuru mata angin saya kembalikan pada wahyu wahyu pertama adalah wahyu kedua adalah wahyu sejati wahyu ketiga adalah wahyu linweh linweh itu berarti kresno karwa arjuno ibarat pancaran dengan pancuran ibarat cahaya dengan pancarannya wahyu linweh dan gitu terus ketiga wahyu linweh kan keempat wahyu wiseso bahwa kehidupan itu adalah ada yang menguasai kekuasaan sumber dari segala sempurnaan kalau saya menyebutkan sang yang sumbering jagat kalau kenapa saya menyembung sumber pusering jagat sang yang pusering jagat hewan punya puser manusia punya pusat tumbuhan punya pusat angin pusat punya pusat air punya pusat bumi punya pusat dan jagat semesta ini punya pusat atau ya namanya pusat wahyu wisoso wiseso 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 waseso waseso juga wiseso gak masalah yang megang itu wahyu makutoromo ya wahyu kutoromo itu memegang dari wahyu linweh wahyu inkubo wahyu waseso itu mencakup wahyu cakra ningrat cakra itu adalah perputaran dimensi dimensi waktu yang bisa melibatkan antara ruang dan waktu cakra roda malah dibilang batara cakra ini ningrat itu adalah sesuatu yang sifatnya mengindahkan alam semesta ini hamamayu hayu ning bawono jadi jadikan ketika cakra kehidupan ini kita bisa memberikan suatu kedamaian di dalam kehidupan yang bisa perselaras wahyu cakra ningrat oke nah di dalam pewayangan itu ada yang namanya tiga wahyu cakra ningrat yang di alam wahyu cakra ningrat telong perangan tiga jenis wahyu cakra ningrat iya yaitu satu adalah wahyu kasatrian di dalam pewayangan diceritakan yang menerima adalah dari sang yang menang itu yang menerima adalah bima wahyu kasatrian kalau di dalam zaman sekarang diarani wahyu pinileh satrio pinileh pinileh ditambahin kata dasarnya adalah pilih ditambahin karena jadinya terpilih nah itu jumlahnya banyak kayak leg worker indigo orang yang terselamatkan di dalam bencana ini terpilih jumlahnya banyak kedua wahyu katenterman itu diterima adalah krisna memberikan sesuatu ketenteraman nah dengan cara apa nanti saya jelaskan ya ini saya sekalian ya wahyu katenterman itu ada dua di dalam pewayangan semar dan krisna semar sifatnya adalah pamomong krisna sifatnya panoto makanya di dalam pewayangan padawi itu selalu ini 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 nah semar itu selalu menjadi pamomong ini ada 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 doro ya manut walaupun doro ini sebagai semar sebagai kawlo manut karena apa dia mengatai bahwa dia adalah titisan sang yang ismaya nah krisna kakak ya islay disebutnya adalah kakaknya dari pandawa yang sebagai ngomong panoto kakak jadi ada suatu bahaya selalu melindungi pandawa gitu ya ini ratu si jini ratu si jini kawlo itu ya yang Terima kasih.